Jalan raya, jalan poros Sobat, banjir merupakan peristiwa alam yang sering kita temui dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Banjir seringkali membuat beberapa rumah, fasilitas serta akses warga mengalami kerusakan. Aktivitas warga pun menjadi tersendat dan tidak bisa berjalan normal seperti biasa. Layaknya yang baru-baru ini melanda beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Dan Sobat, banjir merendam puluhan rumah warga di Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Banjir kali ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi serta meluapnya sungai setempat pada Rabu 10 Maret 2021. Menurut penuturan Kapolsek Setempat, ketinggian banjir yang terjadi mencapai 120 cm. Banjir juga bertambah paras setelah sungai alu meluap sehingga menyebabkan puluhan rumah warga menjadi korban banjir. Tak hanya itu saja, meluapnya sungai alu juga berdampak pada beberapa kelurahan lainnya. Nasop total wilayah yang terendam banjir yakni sekitar dua kelurahan. Meski rumah warga terendam banjir luapan sungai, warga pun masih bertahan di rumahnya masing-masing sembari menunggu air surut. Pihak yang berwenang pun juga tetap memantau di lokasi kejadian. Dan menghubungi pihak BPBD untuk mengantisipasi jika banjir bertambah parah. Kondisi kejamanan bangkala kering. Ini dikungan alu, Pak. Jalan teraya, jalan poros. Nah, menurut laporan beberapa pihak yang terkait, Kabupaten Jeneponto digunyur hujan sejak selasa 9 Maret 2021. Dambak dari hujan tersebut membuat air sungai setempat meluap dan beberapa desa di Kabupaten Jeneponto terendam banjir. Tak hanya permukiman warga saja yang terendam banjir. Beberapa titik jalan poros di kecamatan bangkala juga turut tergenang air setinggi kurang lebih 50 cm. Sementara itu, pusat kesehatan masyarakat setempat juga ikut tergenang air. Listrik di beberapa wilayah yang terdampak banjir pun juga mengalami pemadaman untuk sementara waktu. Nah, Sobat, itulah tadi banjir yang merendam beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Bagaimana menurut kalian tentang peristiwa tersebut? Jangan lupa untuk berikan komentar positif kalian di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton!